Yang pemirsa jelang pemilu 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat kencar melaksanakan perekaman maupun pencetakan KTP elektronik. Dukcapil Tanjung Jabung Barat optimis, target 100% dalam perekaman EKTP akan tercapai. Meski demikian, pemilih pemula atau usia 17 tahun menjadi prioritas dalam perekaman EKTP. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat, jumlah penduduk di Tanjung Jabung Barat tahun 2023 ini mencapai 326.530 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, wajib KTP sebanyak 237.476 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah merekam KTP elektronik sebanyak 222.449 orang, sedangkan yang belum merekam KTP elektronik sebanyak 13.200 orang. atau baru mencapai sekitar 95% dalam perekaman KTP elektronik. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat, M. Syafruddin Nur, membenarkan. Hingga saat ini, perekaman KTP elektronik baru mencapai 95% atau baru sebanyak 222.449 orang yang telah merekam. Dari sisa yang ada, Syafruddin optimis target perekaman KTP elektronik akan tercapai sesuai target yang diharapkan. Sebab jelang pemilu 2024 ini, pemilih pemula atau anak memasuki usia 17 tahun menjadi prioritas. Takayal jemput bola di sekolah-sekolah maupun standby pelayanan hingga Sabtu, terus dilakukan oleh pihak Duk Capil Tanjung Jabung Barat. Dengan harapan 100% perekaman KTP elektronik di akhir tahun 2023 mendatang tercapai. Untuk total rekam yang kita ini, kalau total keseluruhan kan jumlah rekaman itu ada 13.000, untuk total pemula ada 11.000. Saat ini kita laporan terakhir, perekaman kita sudah mencapai ada 1.400, jadi sudah mencapai 95% dari target. Oke, rata-rata perekaman yang dimanfaatkan pemula yang waktu jelang libur ini, datang ke Duk Capil itu rata-rata hampir di Duk Capil terima perekaman 70 orang per hari. Iya, dari yang diliburan ini. Jadi sampai total saya ini, setelah libur lebaran kemarin, hampir sudah mencapai 600-an lebih yang sudah merekam. Lebih lanjut, Caprudin menambahkan, selain gencar melakukan perekaman KTP elektronik, pelayanan oleh pihaknya juga rutin melakukan perubahan dokumen kependudukan, seperti perubahan kartu keluarga maupun pembuatan KIA. Sedangkan pasca lebaran ini, perekaman baru juga ada. Ada pun yang merekam baru yaknis... Sedangkan pasca lebaran ini, perekaman baru juga ada. Ada pun yang merekam baru yaknis sebanyak 1.455 orang dan sisa belum merekam 11.747 orang.